Intro Inilah upaya anggota Satres Krim Bangkalat saat hendak mengincar pelaku pencurian kendaraan yang diketahui bersembunyi di wilayah Surabaya. Namun aksi penggerbakan ini sudah tercium oleh pelaku hingga berupaya kabur dari pantauan petugas. Petugas yang sudah bersiaga kemudian melakukan pengejaran hingga terjadi kejar-kejaran di jalan raya kota Surabaya. Beruntung kedua pelaku berinisial FR dan JN ini berhasil diamankan petugas. Menurut polisi, dua pelaku beraksi dengan modus melakukan order taksi online dari Surabaya menuju wilayah Bangkalat. Saat tiba di Pulau Garam, kedua pelaku berpura-pura berhenti di rumah temannya. Pelaku lalu meminjam mobil korban dengan alasan ingin mengambil uang. Ternyata pelaku tidak mengambil uang, melainkan membawa kabur taksi online ke wilayah Probolinggo sebelum akhirnya dibawa ke Madura. Selain itu, kedua pelaku juga mencuri kendaraan Ojek Online. Ini TKP ada dua, yang ada di Bangkalan sama yang ketika barang bukunya ini diamankan dari Probolinggo. Ini berawal dari kasus pemesanan Grab Online. Ini ada sempat terjadi apa namanya pemesanan Grab Online. Korban ini diajak untuk ketemu di Surabaya. Ketemu di Surabaya. Pelaku ini mengajak korban untuk ke Bangkalan. Katanya mau ada jemput temannya di sana. Ketika di sana sampai di Bangkalan, bertemulah dengan temannya tersangka ini. Dan di sini sempat melakukan, apa namanya, memakai sabu-sabu di salah satu rumah temannya. Pada saat mereka sedang memakai, TSK ini berdua membawa lari mobil. Dan sampai ke Probolinggo. Dua TSK ini dengan dua LP. Satu motor, satu mobil. Tapi modusnya sama. Itu yang model Grab-nya di mana? Ya, model Grab-nya di mana? Model Grab-nya di lewat online. Awalnya Grab mobil ini online. Ketika sudah ada komunikasi, besoknya tersangka ini mengajak bertemu secara offline. Offline setelah bertemu, diajaklah untuk ke Bangkalan. Awalnya pelaku memesan orderan dan meminta untuk diantarkan ke Madura. Setelah sampai di Suramadu, kendaraan korban dibawa kabur. Motor milik korban ditemukan di wilayah Surabaya usai pelaku tertangkap. Dua mobil dan dua motor hasil kejahatan pelaku kemudian diserahkan kepada pemiliknya.